Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak berat 2 yang hebat Bagaimana kabarnya? Sob'akul khair Kepahalukun? Alhamdulillah Anakil khairin wa'afdakidun Oke baiklah anak-anakku Kita hari ini akan melanjutkan materi al-islam Yaitu tentang akhlak kepada kedua orang tua dan ibu Biar faham Yuk kita perhatikan video berikut ini Anak-anakku Kali ini kita akan melanjutkan materi al-islam Yaitu tentang akhlak terhadap orang tua dan guru Untuk itu perhatikan video berikut ini Materi berikutnya Akhlak terhadap orang tua dan guru Ayah dan ibu adalah orang yang menjadi penyebab kita ada di dunia Beliau yang telah mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan kita Sedang ustadz dan ustadz adalah orang tua yang mendampingi kalian belajar selama di sekolah Tunjukkan bahwa sikap kalian adalah Anak yang berakhlak dengan selalu mendoakan kedua orang tua Kita ulang kembali Doa untuk orang tua bersama-sama Allahumma u'firli waliwalidaya Warhamhumma kamarabbayani shomiro Artinya Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku Dan sayangilah mereka berdua Sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil Akhlak terhadap orang tua Satu, merendahkan diri dan lemah lembut saat bicara dengannya Tidak membentak-bentak dan tidak berteriak-teriak Yang kedua, tidak menyakiti hati dan perasaannya Ingat, selalu pamit setiap pergi meninggalkannya Serta berjabat tangan dan mencium tangannya Yang ketiga, menjaga nama baik dan kehormatannya Yang keempat, selalu mendoakan untuk kebaikan dan keselamatannya Baik ketika masih hidup atau sesudah meninggal dunia Yang kelima, selalu menjaga hubungan baik dan menghormati teman dan saudaranya Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ya Satu, mereka adalah sosok yang menjadi perantara adanya kita di dunia ini Yang kedua, orang tua sangat besar jasanya bagi kehidupan seorang anak Yang ketiga, berbakti kepadanya tanda keimanan seseorang anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat, keritoan Allah tergantung pada ritonya orang tua terhadap anaknya Yang kelima, tidak ada manusia di dunia yang mencintaimu lebih dari kedua orang tua Yang keenam, orang tua adalah pintu untuk masuk ke surganya Allah Untuk itu, selalu berbuat baiklah menghormatilah kepada beliau Yang berikutnya, akhlak terhadap guru Bagaimana akhlak terhadap guru? Yaitu, yang pertama menghormati dan memuliakannya Yang kedua, memperhatikan apa yang diajarkan Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru Yang keempat, mendengarkan nasihat dan mematuhi gurunya Dan yang terakhir, jangan lupa selalu mendoakannya supaya ilmu kita bermanfaat Anak-anak, pernah mendengar cerita Uwais Alkorni? Ya, perhatikan Uwais Alkorni adalah seorang pemuda pada zaman Rasulullah SAW Dia dari Yaman Beliau sangat sayang dan berbakti kepada ibunya yang sudah tua Ibunya yang ingin berhaji Tapi, tidak punya biaya Sehingga, Uwais menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji Mulai dari toaf sampai sa'i dan selesai Nah, anak-anak, itu adalah salah satu bukti Bahwa Berbakti kepada kedua orang tua itu sangat Sangat dipertingkan Ya, anak-anak Saya yakin kalian bisa menjadi anak-anak yang berbakti Yang berbuat baik dan menghormati kedua orang tua Baik, anak-anakku Perlu kalian camkan Ya, ibu adalah pintumu ketika lahir di dunia ini Ibu juga yang akan menjadi pintumu menuju surga Maka, jagalah dengan baik pintu itu Bagaimana, anak-anakku? Setelah kita belajar tentang akhlak Berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru Ustazah berharap kalian sudah paham Bagaimana, setelah belajar akhlak berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru Sudah paham? Ustazah berharap kalian paham semuanya Kalau belum paham, baca buku Al-Islam halaman 21 dan selanjutnya Supaya kalian lebih paham Baiklah, anak-anakku Nanti setelah ini kalian berbacakan Ustazah berhasil dari Ustazah ya Baik, kita berdua dengan bacaan penutup majelis Sebelumnya, jangan lupa pesan masalah lukuin Masalah lukuin Ya, semoga pagi sore, pagi, dan siang Kali ini kita selalu baik Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis Subhanallahumma wa bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahum 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 Terima kasih.